Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di channel Dewa Dewi Kali ini saya ada 2 topik pembicaraan, tapi sebelum kesitu Saya mau mengingatkan ke teman-teman, kalau di beberapa video di channel saya Itu ada yang lisensinya atribusi, jadi teman-teman boleh ngedownload dan re-upload di channel teman-teman Dan menyisipkan iklan, tapi syaratnya jangan lupa di link deskripsi di video channel teman-teman Itu kasih link video sumbernya, oke enjoy Nah kali ini saya ada 2 pembahasan, yang pertama yaitu perbedaan antara perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup Lalu pembahasan kedua yaitu, apa bedanya antara stockholder, stakeholder, dan shareholder Dalam bisnis sejatinya ada yang namanya suatu perjanjian, antara pihak pertama dan pihak kedua Bahkan mungkin dalam suatu perjanjian tersebut ada yang namanya pihak ketiga Jadi dalam bisnis itu, kalau dalam skala kecil itu biasanya kita menemukan yang namanya jual-beli Nah itu kan ada 2 pihak tuh, antara penjual dan pembeli Nah ada juga perjanjian sewa-menyewa, antara penyewa dan yang disewakan Lalu ada juga perjanjian kredit Nah pihak pertama biasanya yang memberikan kredit, pihak kedua yang diberikan kredit Nah bisa juga kalau ada pihak ketiga yaitu sebagai penjamin Nah itu yang biasa lumrah dalam skala kecil yang kita biasa temukan di keseharian Contoh paling kecil pasar deh, pasar itu kan ada transaksi jual-beli Jadi mungkin ada suatu tawar-menawar di situ Jadi kan ketika sudah deal itu namanya perjanjian Karena ada kesepakatan antara pihak yang bersangkutan lah Antara pihak pertama dan pihak kedua Nah itu contoh skala kecil aja Nah kalau bisnis yang skala lebih luas atau lebih lembar Itu biasa ada yang namanya corporate atau perusahaan Nah ada perusahaan yang skalanya hanya nasional yaitu tingkat satu negara aja Ada juga yang multinasional yang bisa sampai ekspor-import Nah perusahaan biasa terbagi menjadi dua yaitu perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup Nah perbedaan paling mudah dan paling singkat antara perusahaan terbuka dan tertutup Yaitu kalau perusahaan terbuka itu perusahaan yang sudah masuk ke bursa saham Kalau perusahaan tertutup itu yang belum terjun ke bursa saham Nah ini apa aja bedanya antara definisi, dasar hukum, dan laporan dari suatu perusahaan tersebut Perbedaan yang pertama antara perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup Dari definisinya Nah definisi dari perusahaan terbuka yaitu Perusahaan yang memenuhi kriteria dalam jumlah pemegang saham dan modal di setor Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal Nah kalau definisi dari perusahaan tertutup yaitu Perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum Lalu perbedaan kedua antara perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup yaitu dasar hukumnya Dasar hukum dari perusahaan terbuka yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang pasar modal Dan dasar hukum tentang perusahaan tertutup yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perusahaan terbatas Perbedaan selanjutnya mengenai perusahaan terbuka dan tertutup yaitu di kewajiban lapor Kalau perusahaan terbuka dia itu wajib memberikan laporan kepada BAPE PAM atau badan pengawas pasar modal Dimana sekarang dialih fungsikan oleh OJK Nah sedangkan kalau perusahaan tertutup itu enggak punya kewajiban lapor kepada BAPE PAM Nah mungkin penjelasan lebih lengkapnya mengenai perusahaan terbuka insya Allah bakal saya bahas di vlog selanjutnya ya Tapi biasa pertanyaan yang paling awam ditanyakan itu bisa enggak sih kalau perusahaan terbuka yang udah terjun di bursa saham menjadi perusahaan tertutup Jawabannya adalah bisa Nah ini berganti istilah biasanya kalau perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka itu dinamakan GoPublic Nah kalau perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup itu namanya GoPrivate Nah perusahaan GoPrivate ini untuk Indonesia pertama kali kejadian di tahun 1996 Saya kebetulan ada datanya Nanti sumbernya saya taruh di deskripsi Kejadian pertama perusahaan GoPublic menjadi GoPrivate itu di tahun 1996 Yaitu oleh PT Prexair Indonesia TBK Lalu kejadian selanjutnya di tahun yang berbeda Ini ada dua perusahaan Tiga Tiga perusahaan di tahun 2002 Yaitu PT Pfizer Indonesia TBK PT Miwon Indonesia TBK Dan PT Indokruper Investama TBK Lalu kejadian lagi di tahun berikutnya tahun 2003 Itu ada PT Bayer Indonesia TBK Lalu di tahun selanjutnya di tahun 2004 Itu ada namanya PT Indosiar Visual Mandiri TBK Nah mungkin teman-teman kalau ada info lain yang perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup Monggo ditambahkan di kolom komen Nah masuk ke pembahasan kedua yaitu perbedaan antara Stockholder, Stakeholder, dan Shareholder Kita mulai dari hal yang terkecil dulu yaitu Stockholder Definisi Stockholder adalah orang yang memiliki saham di perusahaan Dan mendapat bagian keuntungan dari perusahaan Ditambah lagi dia memiliki hak untuk bersuara atau pendapat Terhadap cara perusahaan tersebut dikendalikan Nah biasanya dalam RUPS yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Definisi dari shareholder adalah individu atau organisasi yang memiliki sebagian perusahaan publik melalui pembagian saham Definisi dari Stakeholder adalah pemangku kepentingan dalam kinerja perusahaan Ada tiga pemangku kepentingan dalam perusahaan yang bisa disebut Stakeholder Yang pertama adalah karyawan yaitu ya orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut Lalu yang kedua adalah pelanggan atau konsumen yang mungkin bergantung pada perusahaan tersebut Lalu yang ketiga itu ada yang namanya vendor Yang biasa mendistribusikan mungkin barang, ATK, begitu ya Pokoknya yang bergantung pada perusahaan tersebut Nah mungkin diagramnya seperti ini ya Nah perbedaan dari ketiganya itu adalah yang pertama Karena kalau shareholder dan stockholder itu punya saham finansial dalam perusahaan Sedangkan kalau stakeholder itu dia yang punya kewenangan finansial di perusahaan Nah jadi kalau stakeholder itu fungsinya kayak yang bertanggung jawab terhadap kesehatan perusahaan Perbedaan selanjutnya yaitu shareholder itu bisa berperan sebagai stakeholder Sedangkan stakeholder itu belum tentu bisa berperan sebagai shareholder Gampangnya kayak gini Jadi kalau shareholder itu kan tadi definisinya yaitu punya sebagian perusahaan publiknya ya Jadi atau dia tuh punya perusahaan publik karena dia kan ngasih modal Dia yang punya modal ke perusahaan tersebut Boleh dong kalau dia berperan sebagai salah satu karyawan di dalam perusahaannya tersebut Mungkin dia statusnya karyawan yang mengawasi keuangan Atau mungkin biasanya posisinya sih di komisaris ya Komisaris independen atau apa gitu ya Pokoknya dia bisa Tapi kalau stakeholder itu dia belum tentu bisa berperan sebagai shareholder Kecuali kalau dia mengeluarkan modal dan gak harus banyak mungkin berapa persennya Jadi bisa dikatakan dia sebagai shareholder juga Perbedaan selanjutnya yaitu Stakeholder itu punya tanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada perusahaan Sedangkan shareholder itu Dia cuman terkena dampaknya aja Jadi misalkan stakeholder Cara gampangnya ya contoh gampangnya karyawan Kalau karyawannya kinerdianya bagus Otomatis perusahaannya terlihat bagus Jadi nilainya kan tinggi Jadi ibar kata shareholder juga mendapatkan surplus Atau keuntungan dari nilai perusahaan tersebut Jadi dampak positif negatifnya shareholder yang dapat Nah tapi dibalik layar itu ada peran penting dari stakeholder Nah itu aja teman-teman dua pembahasan yang pertama tadi yaitu Perbedaan antara perusahaan terbuka dan tertutup Lalu yang kedua perbedaan antara stockholder Stakeholder Stake ya Stakeholder bukan stakeholder Dan shareholder Nah itu penjelasan singkat aja kulitnya aja Yang barangkali teman-teman bisa mengambil manfaat dari situ Kurang lebihnya saya mohon maaf Kalau ada yang kurang boleh ditambahin di kolom komen Barangkali diskusi tentang masalah ekonomi dan hukum Oke Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa di like share dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum Halo guys terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya Untuk perkembangan channel yang lebih baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!